Polemik pemberian nama KRI Usman Harun mengundang reaksi dari Singapura dan Indonesia. Meski pemerintah Indonesia menjamin hubungan dua negara tetap baik, bagaimanakah sebenarnya dampak yang berpotensi mempengaruhi hubungan dua negara bertetangga ini? Sudah hadir dua narasumber di studio pagi ini untuk membahasnya. Dan narasumber pertama ada Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksamana Muda Iskandar Sitompul, dan ada pengamat hubungan internasional dari Universitas Pajajaran, Dr. Telku Rezazya. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Ma. Oke, saya ke Pak Iskandar dulu ini sebenarnya latar belakang pemberian nama ini apa, Pak? Jadi demikian ya, sebenarnya dua tahun yang lalu, kita sudah membuat perencanaan pembuatan nama ini, kapal ini. Itu zaman Kepala Staf Angkatan Lautnya itu Pak Agus, Pak Parno. Itu namun belum diproklamirkan, nama itu belum dipublikasikan. Baru kemarin 2014, karena kapal ini mau datang dari Inggris nanti bulan bertahap, mulai September, dipublikasikan. Kita akan memberi nama, kapal ini tiga ya, kita punya kapal Light Frigate ini dari Inggris. Kita memberi nama, namanya Satu Bung Tomo, pahlawan kita, John Lee, pahlawan kita, dan Usman Harun, ini pahlawan kita. Begitu dipublikasikan, mencuatlah ini, ini kira-kira kejadian Jumat yang lalu, hari kejadian. Padahal kita sudah punya jadwal-jadwal. Nah, pemberian nama ini sebenarnya sudah ada pertimbangan yang matang. Mulai dari tahapan dari Angkatan Laut, diajukan ke Mabes TNI, diajukan kepada Menteri Pertahanan. Semua sudah clear, oke. Sudah final seperti itu, seperti dikatakan oleh Pak Purnomo juga ya. Sudah final seperti itu. Dan penaman-penaman ini, sebenarnya tidak ada niat kita itu untuk menyinggung perasaan Singapura. Membuka luka lama seperti yang diklaim oleh Singapura. Membuka luka lama tahun 1965, tidak ada niat kita, tidak ada sama sekali. Bahkan dikatakan kita tidak sensitif, tidak ada. Kenapa saya katakan begitu? Usman Harun ini, tahun 1973, Perdana Menteri saat itu, Bapak Lee Kuan Yew, sudah menabur bunga di makan pahlawan Pak Usman Harun ini. Dan pada saat itu juga sudah diproklamirkan bahwa hubungan Indonesia dengan Singapura sudah fine, sudah baik semuanya. Jadi tidak ada niat kita apapun sebenarnya. Namun taunya muncul jadwal yang sudah dibuat, di mana Singapura mengundang perwira kita 100 untuk menonton Singapura Airshow, dibatalkan mendadak. Dikarenakan pemakaian nama itu. Pemakaian nama itu di mana Menteri Luar Negerinya mengatakan ke Pak Marty, ini sangat prihatin. Pak Marty tentunya Menteri Luar Negeri mencatat hanya prihatin saja. Namun rupanya ada dampaknya ke militer kita. Akhirnya karena itu dituntau, Panglima TNI juga diundang sebenarnya dengan Kepala Staf Angkatan Udara diundang juga ke sana. Karena anak buahnya dibatalkan, Panglima TNI loyal kepada anak buahnya, saya juga tidak mau datang. Akhirnya suasana atau tensi mulai agak panas sedikit. Oke, baik. Ini kita memiliki grafis ini. Ini profil KRI Usman Harun yang termasuk jenis kapal frigate. Kapal ini dilengkapi dengan misil MBDA Exocet, Block II anti-ship, serta VL Mika anti-air. Selain itu ada juga Meriam Otto melara 76mm sebagai pertahanan. Sementara sensor dan radar jammer menjadi keunggulan lain jenis kapal frigate. Dan KRI Usman Harun ini menggunakan mesin penggerak yang bisa melesat dengan kecepatan sampai 30 knot. Ya ini tadi sekilas saja ini ya berkaitan dengan spesifikasi kapal dari KRI Usman Harun. Tetapi dengan protes ini, dengan ketatapan sudah final, meskipun ada protes, tetap dilanjutkan begitu pemberian namanya Pak. Tetap dilanjutkan. Jadi tetap dilanjutkan, nanti kapalnya datang. Dan juga ini di Inggris kan sudah dipatrikan itu di Lambung. Kalau kita lihat kapal perang itu di Lambungnya sudah dipatrikan. Jadi tidak mungkin diubah. Tidak mungkin dirubah lagi. Dan ini juga pemerintah kita sudah tegas, Menteri Pertahanan, Menko Polukam, Panglima TNI sudah tegas sekali. Ini tidak akan dirubah. Ini adalah kebijakan pemerintah. Kita sebagai yang duduk di pemerintahan, kita akan loyal dan taat kepada aturan ini semua. Oke, baik. Ke Pak Resa. Pak Resa, Anda melihat protes dari Singapura ini bagaimana? Apakah cukup beralasan atau bagaimana Anda melihatnya? Hubungan kedua negara yang dengan sistem politik yang berbeda. Saya menganalogikannya Singa dengan Garuda. Dengan sejarah beda, konstruksi penduduk yang berbeda, jumlah jauh, luas wilayahnya juga sangat berbeda. Bentuk demokrasinya juga berbeda, itu normal. Hubungan turun naik itu biasa. Cuma masalahnya kenapa ini terjadi menjelang semester terakhir pemerintahan Presiden sekarang. Pengamatan saya itu biasa. Suatu pemerintahan itu akan dites oleh kalangan dalam dan luar negeri. Dan kalau tes dari Singapura ini buat saya, ya kaget juga ya. Karena langsung menyangkut kedaulatan. Kalau sudah telunjuk mereka menyanggung kedaulatan Indonesia, maka rakyat biasanya bersatu. Kita lihat ini merupakan suatu momentum yang unik. Pemerintah bersatu dengan TNI, pemerintah seluruh ya, sipil dan militer. Kemudian masyarakat umum bersatu. Mahasiswa bersatu, dunia Facebook-Facebook, social media bersatu. Ini merupakan hal yang unik. Justru dalam pada saat negara disudutkan nasionalismenya, Indonesia itu bersatu. Ini merupakan suatu peringatan bagi kita bahwa ada masanya bad time itu menghasilkan kebijakan yang baik. Dalam hal ini kita harus mengevaluasi. Jadi bisa dikatakan ini hanya dipolitisasi seperti itu? Dengan bentuk protes mereka? Saya melihatnya begitu. Kan yang berbicara itu menteri-menteri yang tidak berhubungan dengan Polkam. Oke, baik. Ini kita juga memiliki beberapa pernyataan bentuk protes dari Singapura ini berkaitan dengan pemberian nama KRI. Ini pernyataan Menteri Muda Pertahanan Singapura Chan Chun Singh menunjukkan keprihatinan dia terhadap nama KRI Usman Harun. Menteri Singh membandingkan pemerintah Indonesia sekarang dengan pemerintah zaman Presiden Soeharto yang dianggapnya lebih menghormati perasaan keluarga korban redakan bom di kawasan Orchad. Ya ini tanggapan Pak Rensa sendiri bagaimana? Ini membandingkan dengan pemerintah sebelumnya? Yang bicarakan Menteri Muda, berarti masih bisa diralat oleh Menteri yang lebih senior. Juga kurang bijak menyebutkan ada perbedaan cara pandang antara rezim pemerintahan Indonesia sekarang dan pemerintahan lalu. Pemerintahan lalu mengandalkan kepemimpinan di atas demokrasi. Pemerintahan sekarang memajukan etika di atas demokrasi. Jadi kalau mereka merasa terbiasa atau cocok dengan pemerintahan yang masa lalu, ya boleh-boleh saja. Tapi sekarang Indonesia adalah Indonesia yang hidup dalam suasana demokratis, Indonesia yang reformis, di mana suatu kebijakan nasional itu dibuat secara konsensus. Jadi kita lihat betapa prosedurnya sangat programatik dari TNIAL. Itu menunjukkan kita berbicara rule of the game, rule of law. Kalau Singapura tidak siap dengan Indonesia yang modern sekarang, yang mengedepankan demokrasi, yang menegap, mengedepankan konsensus, yang mengedepankan HAM, dia punya masalah dengan kita, bukan kita punya masalah dengan mereka. Oke, Pak Iskandar tadi ada pernyataan jika selain tidak ibaratnya membuka luka lama, tetapi tidak menghormati perasaan keluarga yang menjadi korban ledakan, itu bagaimana? Jadi yang kita katakan berkali-kali, kita sudah sampaikan, kita tidak ada niat untuk membuka luka lama. Tidak ada niat untuk, apa istilahnya, perasaan, menyinggung perasaan mereka. Tidak ada sama sekali, ya. Kenapa kita bilang begitu? Karena Usman dan Harun ini, dia ini bukan, kejadian saat itu ke sana itu bukan pribadi, tapi ini adalah perintah dari negara, state actor dia ini. State actor berarti dia ini dilindungi. Memang ini masalah yang kejadian-kejadian masa lalu. Sebagai satu contoh, ini saya kasih yang konkret. Kita membeli kapal dari Inggris, eh ulangi, di Belanda. Membeli kapal dari Belanda, membuat di Belanda. Kita beri nama kapal itu di Penogoro. Kita tahu di Penogoro itu, itu adalah musuhnya Belanda dulu itu, zaman itu. Tapi, Belanda bisa menerima dengan demokrasi kita sekarang ini, kita reformi sekarang ini, bisa menerima kapal itu dibangun dengan baik. Kita namakan di sana, kita upacarakan, kita lepas secara kenegaraan seluruh masyarakat Belanda, pejabat pemerintah maupun sipil, itu turut mengantarkan di pelabuhan, melepas kapal itu semuanya. Tidak masalah meskipun itu adalah musuh terbesar Belanda seperti itu. Pada saat itu. Pak Adesan yang melihatnya Singapura terlalu berlebihan dengan protes ini. Ya, dia nggak sadar bahwa bangsa yang besar seperti kita adalah bangsa yang menghargai kepahlawanan orang-orangnya sendiri. Sebenarnya seperti yang Pak Iskandar kemukakan tadi, urusan sudah beres sebenarnya. Pada saat Lee Kuan Yew, Perdana Menteri pertama, datang kemari, meletakkan bunga di Taman Makam Pahlawan Kalibatan, dan secara khusus bukan datang ke gerbang Kalibatan loh, datang langsung kepada makam Usman bin Haji dan Harun bin Said. Kita secara psikologis mengatakan urusan sudah selesai, mari kita awali suatu babak yang baru. Dan menurut hemat saya, testing the water ya, mereka ngetes bagaimana kesiapan Indonesia menjelang peralihan kepemimpinan nasional. Dan ternyata mereka kecelai kan, Indonesia ternyata tetap united. Kalau misalnya ada MU, kita juga punya Indonesia United ternyata. Oke, Indonesia United. Tetapi Pak Iskandar, selain di-cancel 100 perwira yang harusnya mengikuti acara Singapore Airshow, itu ada lagi tidak dampaknya berkaitan dengan latihan gabungan dan lain-lain yang biasa bekerja sama dengan Singapura? Jadi harapan kita sampai sekarang itu, semua program yang sudah berjalan, misalnya kita sudah ada rencana itu, Angkatan Darat, Laut Udara, sudah ada program tahunan. Ya, misalnya Angkatan Laut, ada latihan bersama, ada patroli terkoordinasi, pertukaran siswa, pertukaran kunjung-mengunjungi, demikian juga Angkatan Darat, demikian juga Angkatan Udara. Nah, itu kalendernya sudah ada, tahun 2014 sudah ada, jelas semuanya. 2015 sedang direncanakan lagi. Sampai hari ini dampak itu belum ada. Oh, belum ada. Jadi program-program yang sudah terjadwal itu semuanya berjalan. Hanya yang Bapak katakan tadi itu, Pak Reza katakan, mungkin testing the water hanya di air show ini saja. Oke. Jadi sebenarnya... Jadi masih aman begitu agenda-agenda berikutnya. Oke, nanti kita akan membahas lagi ini berkaitan dengan bagaimana ini kedepannya nasib hubungan antara Indonesia dengan Singapura berkaitan dengan penamaan kapal ini. Sesaat lagi kita harus didapati warna tetap bersama kami, Pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Jurnal Pagi. Dan ini sebelum saya ke Pak Eskandar dan Pak Reza, ini kita lihat dulu ini pernyataan dari Panglima TNI berkaitan dengan kasus ini. Ya, ini Panglima Jendral Muldoko menyatakan, saya tidak terima jika Usman dan Harun disebut sebagai teroris. Pak Eskandar memang sempat ada penyebutan jika kita negara teroris seperti itu, Pak. Ini tanggapan dari TNI sendiri bagaimana nih, Pak? Ya, jadi kita yang sama disampaikan Panglima TNI itu pada saat kita dengar pendapat dengan Komisi 1 hari Senin yang lalu. Jadi dikatakan Usman dan Harun ini oleh pejabat pemerintah di sana itu teroris. Ini saya lihat hanya persepsi, persepsi yang berbeda. Dia mengatakan seperti itu, boleh-boleh saja di negaranya dia. Namun persepsi kita, bangsa kita Indonesia, Usman dan Harun itu adalah pahlawan kita. Kenapa? Pada saat itu kan kita lagi konfrontasi dengan Malaysia. Itu bisa dengan perintah dari negara, bisa sampai ke tujuannya, bisa menyelesaikan tugas dengan baik. Namun karena ada sesuatu hal, speedboot atau kapal yang dia naikin itu kan kehabisan bahan bakar. Akhirnya terapung-apung di laut itu ditemukan oleh patroli dari Singapura atau Malaysia itu, maka ketangkapan dia. Jadi bagi kita itu pahlawan. Bahkan sampai dikatakan pahlawan itu bukan melalui asal angkatan laut mengatakan itu pahlawan atau TNI mengatakan pahlawan. Tidak, itu ada mekanismenya, mungkin Pak Arisa bisa nyampaikan. Itu ada mekanismenya, itu melalui tahapan. Kita ajukan, pemerintah memutuskan, dan ada dewan kepahlawanan itu di sekretariat militer itu. Jadi memang sebagi kita ini benar-benar pahlawan. Jadi apa yang dikatakan tadi teroris itu bagi kita tidak. Bagi kita dia adalah pahlawan, bagi keluarganya dia pahlawan, dan kita akan tetap menamakan itu. Oke, Pak Arisa tanggapan. Kalau kita tanya kepada pemerintah Singapura bagaimana Anda mendefinisikan terorism, jawaban mereka yang terakhir adalah kita lihat di kamus. Masuk pada subjek yang lain. Dalam hal ini, di Singapura sendiri tidak punya klasifikasi teroris. Kemudian dunia sendiri memiliki klasifikasi yang terlalu makro. Ujung-ujungnya definisi operasional dibuat oleh negara besar seperti Amerika Serikat. Bagi saya prinsipnya, kami Indonesia satu kubu kok. Mereka bukan teroris, mereka adalah pahlawan dan kita harus akui. Tadi kita lihat pagi-pagi betapa keluarga Usman dan Harun di ruangan tengah rumah mereka, Pak. Itu ada kalender dari TNI-AL, Pak. Itu menunjukkan bahwa TNI sangat menghargai mereka. Dan juga mereka masih dianggap keluarganya sebagai keluarga besar dari TNI. Ini merupakan suatu kenyataan bahwa bukan teroris. Mereka adalah pahlawan ya, namun masalahnya adalah bagaimana kita meyakinkan dunia bahwa ini bukan terorism. Ini adalah suatu episode dari sebuah konfrontasi. Dan konfrontasi itu resmi. Oke, berarti konfirm ini testing the water saja, Pak. Tetapi jika dibandingkan dengan perkara kabut asap yang kemarin juga sempat ramai diperbincangkan, ini bagaimana? Kita harus lihat akar masalah. Pelaku kabut asap itu siapa sih? Ada dua. Pertama, asap terjadi karena kebakaran karena hutan. Satu, besekan di kalah musim kemarau. Kedua, perlakuan kurang bertanggung jawab dari masyarakat asli. Dan yang ketiga, slash and burn. Kebiasaan perusahaan-perusahaan besar Malaysia dan Singapura yang membabat hutan untuk tujuan sawit. Dan ini yang hendaknya kita komunikasikan kepada dunia. Bahwa asap itu pelakunya adalah anda-anda juga. Yang kita hendaknya lakukan adalah pemberlakuan tertip hukum di dalam negeri dong. Maka yang namanya pelaku asap itu harus disidang langsung, ditangkap, dan dibawa ke pengadilan. Dan kemudian diumumkan siapa mereka pelakunya dan tujukan kepada pemerintah negara tetangga pelakunya warga negara sampean sendiri. Dan kami sebagai negara kesatuan Republik Indonesia memberlakukan aturan hukum di dalam negeri kami. Jadi berani gak kita mengatakan pada luar bahwa mereka yang membakar hutan, mereka yang menyebabkan kerusakan lingkungan adalah juga terorisme. Itu belum pernah kita katakan. Kita belum sampai kepada keberanian mengatakan pembakar hutan adalah teroris, koruptor adalah teroris. Oke, berarti dampak untuk hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura sendiri sebenarnya untuk kasus ini tingkatannya lebih rendah ya dibandingkan dengan kamput asap begitu. Oke, Pak Iskandar, kemarin kan sudah sempat berlangsung Singapura RSU, tetapi tanggapan sendiri Pak dari pemerintah Singapura setelah Indonesia tetap kekeh ini mempergunakan nama KRI, apakah mereka tensnya makin tinggi, sedang, atau sudah mulai melunat? Jadi ini saya sampaikan kepada semuanya ya, dengan tampilnya kita pada pembukaan, pembukaan di RSU, Singapura RSU kemarin itu kita menampilkan aerobatik kita dengan nama Jupiter dari Angkatan Udara, Perwira-Perwira Muda kita. Itu begitu tampil kemarin, pemerintahannya khususnya Angkatan Udara dan juga lain-lainnya itu memberi apresiasi, memberi apresiasi melalui atas militernya, itu Lieutenant Colonel Andrew saya bisa sebut namanya, itu memberi apresiasi. Nah artinya apa? Dengan apresiasi ini saya lihat, ini dari kacamata TNI, tensi yang tadi beberapa hari ini agak tegang karena satu membatalkan, Singapura membatalkan, Indonesia juga membatalkan, ini sudah mulai menurun karena kita diperlakukan dengan baik di sana, kita dijadwalkan. Bahkan jadwannya bukan tanggal 12 saja, itu 12, 13, 14, 15. Ulangi 12, 13, nanti 14 istirahat, 15 main lagi, 16 istirahat dan pulang ke Indonesia. Jadi sudah dijadwalkan dengan padat karena mereka apresiasi melalui kita. Nah ini mudah-mudahan hubungan ini sudah mulai ada titik terang, apa yang dikatakan Pak Menteri Luar Negeri, Pak Menhan, Pak Menko Polukam agar ini bisa dikelola dengan baik, menuju baik karena hubungan kita sudah baik semuanya, sudah mulai kelihatan titik-titik terangnya. Titik-titik terang mulai melunak seperti itu, lalu jadwal-jadwal belum ada perubahan, tetapi Anda melihat sendiri untuk keamanan di Selat Malaka sendiri ini bagaimana, apakah nanti misalnya, akankah terkena dampaknya Pak Iskandar? Ya kalau menurut saya, menurut dari kacamata TNI, mudah-mudahan ini tidak berdampak kepada Selat Malaka. Kenapa? Di situ ada satu klosel mengatakan bahwa Selat Malaka itu harus dijaga bersama-sama negara yang terdekat di situ, antara lain Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand. Itu wajib hukumnya, karena geografis mengatakan seperti itu. Mereka harus sama-sama menjaga itu. Mudah-mudahan Selat Malaka kita tahu ini merupakan perekonomian yang begitu harus dijaga, karena di sini melintas berapa ratus kapal satu bulannya, ini perlu kita jaga secara bersama-sama. Dan benar-benar tidak terimba seperti itu? Tidak terimba seperti itu. Oke baik ini nanti kita bahas lagi ini berkaitan dengan kasus ini, sesaat lagi masih ada satu segmen lagi nih Pak, tetap bersama kami pemirsa setelah jadwal berikut ini. Ya baik, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya kembali ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, setelah ada kejadian ini, Anda tidak antisipasi dari Panglima sendiri untuk mengevaluasi kerjasama antara Indonesia dengan Singapura? Ya, jadi kalau dari Panglima TNI di Komisi 1 ditegaskan banget. Ditegaskan sama Panglima TNI di Komisi 1 itu mengatakan begini, bahwa ini hal yang biasa sebenarnya. Ini merupakan satu dinamika saja di dalam bersahabat, bertetangga, dan bernegara ini. Dari Panglima TNI mengatakan, seluruh jadwal yang sudah ada harus kita jalankan. Berarti tidak ada perubahan ya Pak ya? Tidak ada perubahan. Tidak ada antisipasi semisal keadaan semakin memanas seperti itu? Tidak ada. Jadi dari Panglima TNI selalu mengatakan begini, kita menunggu perkembangan lebih lanjut. Kita menunggu perkembangan. Dan di Komisi 1 DPR sebagai mitra kita, kita sudah laporkan semua itu. Dan dari Komisi 1 juga mengatakan, silakan Panglima mengkelola dengan baik agar ini semuanya bisa berjalan, lancar, tidak menjadi menimbulkan masalah yang lebih luas lagi. Selalu mengatakan begitu. Menunggu perkembangan seperti situasi. Oke, Pak Ressa, Anda melihatnya perlu tidak ada perubahan bentuk kerjasama antara Indonesia dengan Singapura? Setara teori, expect the best and prepare for the worst. Kita tidak tahu nanti bagaimana pada saat peralihan kepimpinan terjadi. Siapa menhannya, siapa menlunya. Kita belum tahu. Namun setidaknya ini merupakan early warning bagi kita, peringatan dini. Bahwa kita perlu bagaimanapun juga terlepas dari statement Pak Iskandar mengatakan hubungan bilateral baik, Pak Menlu mengatakan hubungan bilateral menaik, oke. Tapi kita hendaknya memiliki suatu pengertian. Kepentingan nasional kita atas Singapura itu apa? Itu yang belum kita punya. Kita selalu mengatakan dalam tataran makro bahwa perdagangan baik, investasi baik, turisme baik, itu. Tapi saya mengantisipasi, mungkin mereka bermain lebih keras di kelas kemudian hari. Misalnya, sekarang masih mengerti bahwa Usman dan Harun itu adalah final dari kita. Kedepan mungkin mereka bisa melakukan statement-statement yang lain. Dan untuk itu kita harus siap sekitar, kira-kira misalnya sebuah move di tataran politik, kenaknya kita jawab juga dengan move tataran politik lagi. Misalnya, mereka tuh tampaknya nggak sadar gitu. Bahwa ketergantungan ekonomi mereka pada kita sangat tinggi. Juga ketergantungan ekonomi kita pada mereka sangat tinggi. Tapi ada hal-hal tertentu yang hendaknya mereka sadar. Misalnya konsepsi flight information region di kepulauan di Batam. Itu artinya adalah pergerakan udara kita itu kan dikenalikan oleh otoritas Singapura bekerjasama dengan otoritas transportasi Indonesia, Kementerian Perhubungan. Apa yang akan terjadi kalau kita yang ambil alih sendiri flight information region tersebut? Secara teknis tidak susah, secara permodalan tidak susah, secara infrastruktur tidak susah, terserah political will. Mau nggak kita kembalikan fear itu ke dalam koordinasi merah putih? Mereka nggak berpikir ke arah situ, itu satu. Dan yang kedua, apa yang terjadi bila kita melakukan pengetatan atas investasi Singapura di Indonesia? Kemudian, apa yang akan mereka pikir misalnya? Pada saat krisis ekonomi, pada saat orang-orang kaya Indonesia sakit, mereka nggak ke sana lho. Mereka menahan diri. Jadi setelah... Berarti lebih banyak kerugian seperti itu. Jadi Anda bisa mengatakan, kita tidak perlu meminta maaf atas kasus ini? Kata kuncinya bukan minta maaf, kita tetap konsisten dengan keputusan kita sendiri. Dan mereka hendaknya mengerti. Tetapi, dari Pak Estandar sendiri, Anda melihatnya dengan tense yang sudah mulai turun seperti itu, Anda melihatnya bagaimana sih kedepannya hubungan antara Indonesia dengan Singapura dan apa yang perlu diantisipasi ini Pak dengan beberapa kasus yang sudah terjadi? Kalau saya percaya, hubungan Indonesia, khususnya militeri, ketu militeri, itu pasti tidak akan terpengaruh terlalu banyak. Memang kita mengerti bahwa politik tentara itu adalah politik negara. Seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, begitu kita tanya, ini keputusan dari mana? Dikatakan kebijakan atas. Berarti tentunya seperti itu. Namun, untuk diketahui, setelah pasca kita kurang baik dengan Singapura tahun 1973 itu, TNI Indonesia dengan Singapura itu sudah menjalin kerjasama begitu baik. Kita begitu sama, begitu baik. Dan program kita itu sangat banyak dengan Singapura ini. Sangat banyak, yang saya katakan mungkin kalau saya jabarkan satu-satu ya, mulai pertukaran siswa, itu kita punya sesko, angkatan, itu mereka datang. Kita juga datang ke negara mereka. Sesko gabungan atau sesko gabungan itu, demikian juga lemanan. Mereka selalu hadir. Kita juga selalu hadir. Contoh yang paling konkret lagi, pada saat kita tsunami di Aceh, itu kita begitu ininya, begitu perlu bantuan, dia datang cepat kok. Dia begitu baik. Kita juga begitu baik. Nah, di militeri, ke militeri ini begitu baik. Bahkan pejabat-pejabat tinggi kita itu, itu mendapat penghargaan luar biasa dari Presiden Singapura langsung. Oke, baik. Sebenarnya untuk kedua negara saling menguntungkan sebelumnya Pak Iskandar. Oke, baik. Dari Pak Resa sendiri, Pak ini sebagai closing statement ini, sebagai antisipasi ini, untuk meminimalisir terjadinya hal-hal seperti ini lagi, bagaimana? Kita hendaknya bisa mengidentifikasi ketergantungan kedua negara. Secara bertahap kita mengurangi ketergantungan kita pada Singapura. Misalnya, ekspor kita tidak perlu lagi lah lewat Singapura, tapi direct flight. Kemudian kedua, kita melakukan pemberdayaan pelabuhan-pelabuhan benua kita. Sabang, Cirebon, Belawan. Itu salah satu contoh. Sehingga priok ini yang sudah terlalu jenuh itu, bisa terbagilah bebannya. Dan dengan peningkatan kualitas dan fasilitas pelabuhan-pelabuhan di berbagai pelosok Indonesia, ini sebenarnya merupakan hak kita, hak prerogatif kita untuk membangun bangsa sendiri. Namun buat Singapura juga warning dong, bahwa ketergantungan kita pada mereka juga sudah mulai berkurang. Dan juga secara ekonomi, ya janganlah perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Indonesia, itu markasnya ternyata di Singapura. Oke, baik. Ini mudah-mudahan kita tunggu ke depannya, supaya hubungannya ada kabar baik seperti itu, Pak. Dari saya terakhir, mudah-mudahan tentara kita semuanya, saya sampaikan jangan mau terprovokasi. Biarlah pemerintah, pemimpin-pemimpin, para menteri kita menyelesaikan. Oke, kita tunggu saja kabar baiknya, Pak. Baik, Pak Eskandar. Pak Resa, terima kasih sudah ada bersama kami.